Ya Nikita Mirzani berkomentar guys terkait dengan sumbangan untuk Mas Agus Yang kemudian melaporkan sosok teknopi ke pihak kepolisian bersama pengacara handal, pengacara hebat, pengacara luar biasa Yaitu Mas Parhat Abbas Bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Deni Gimana kabarnya Bunda? Gimana kabarnya Bang Deni? Masih dipusingkan dengan berita-berita Agus ini Gimana kabarnya dengan pemberitaan-perberitaan Agus yang gak kelar-kelar? Karena ya gak akan kelar-kelar ya Insya Allah sampai dengan akhir tahun masih akan hangat ya Karena semakin banyak netizen yang mulai Ada yang berpihak ke teknopi, ada yang berpihak ke Mas Agus Jadi ya seperti itulah ketika ada kasus dan masalah yang bergulir Itu gak akan semakin mengerucut atau semakin menyempit Tapi semakin meluas kemana-mana Ya itulah Indonesia gitu ya Seperti itu Makhluk sosial Dan ya memang itu tadi Kalau makhluk sosial itu akan berkembang terus gitu Yang judulnya gak akan mengerucut, mengecil, menyempit Tapi semakin melebar, meluas Dan semakin banyak orang yang pengen nimbrung gitu ya Ya Bunda ini terkait dengan Nikita Mirzani Kita akan bahas ya Di sini Nikita Mirzani itu katanya ikhlasin aja donasinya Donasinya serahkan ke dia biar dia dapat ganjarannya nanti Itu menurut Bunda bagaimana memaknainya? Silahkan Bunda Ini kata Nikita Mirzani loh Bunda Artis paling kaya raya ibaratnya Kalau usulan Usulan itu baik-baik aja Tapi kita harus tahu perasaannya para donatur Ya kan? Kalau Nikita Mirzani itu baik-baik aja Dia punya usulan, bagus Tapi kita harus mengerti Perasaan dan pikirannya para donatur Di sini yang kita harus ingat adalah Mengembalikan kepercayaan donatur Yang sudah mengamanahkan kegayasan Tenopi Jadi Tenopi juga harus menjaga perasaannya para donatur dong Jadi gak bisa Tenopi bertindak Sekehendaknya sendiri Atau seperti kemauannya keluarga Agus Atau seperti usulan Nikita Apa gak bisa Di sini Tenopi itu tugasnya berat Dia harus menjaga amanah Supaya yayasannya ini Jangan sampai disepelekan Jangan sampai yayasannya ini Jadi meredup atau runtuh Gara-gara hal yang seperti itu Jadi tetap harus mengedepankan Keinginan donatur Oke bunda Bukannya kita mengecilkan Nikita Mirzani Enggak Bagus-bagus aja sih usulnya Mungkin Usulnya setapapun Ini cara yang gak bisa Ada solusi lain ya Makanya ini Mau gak mau Harus dilakukan Toh juga memang Dasarnya uang ini Uang Agus kan Makanya Nikita Mirzani sebut Udah lah kasihkan aja ke dia Dan Biar dia sendiri Dapat ganjarannya Itu berarti apa Ketika kita sudah mengingatkan Kita sudah memberikan Pelayanan terbaik Dan Mas Agus juga harus sadar Dia mendapatkan donasi itu Berkat siapa dan siapa Gitu Tapi toh Dia gak menghargain Malah melaporkan Pihak-pihak yang ikut Membantu Mengumpulkan donasi itu Yaitu Jatuhnya bukan lagi Apa ya bunda ya Bukan lagi ke moral Ya bukan lagi Permasalah moral Tapi udah masalah Ketuhanan ya bunda ya Masalah Ya jadi Ya jadi apa ya Ya kita harus Inilah Kita harus Gimana caranya Yayasan ini Jangan sampai Jatuh Pamor dan martabatnya Jadi tetap Harus sesuai Dipercaya Diberi amanah itu ya Sampai tuntas gitu loh Kalau main Diberi Diberikan aja Ya jelas terluka dong Hati donatur Gak percaya lagi lah orang Jangan 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 diberikan Begitu aja Ya kalau kita Apa ya Namanya orang hati Udah lelah Capek itu kan Udah lah Terserah lah Mau diapa-apain aja Uang udah berikan aja semua Itu kalau uang kita Itu kan uang donatur Makanya gini bunda Nikita Mirzani pun menyebutkan Aturannya Dari awal itu Ya jangan dikasihkan uang Kalau memang itu untuk perobatan Ya dikasih perobatan Gitu Tapi kan Tapi kan ini udah terlanjur ya bunda Ya teknopi terlalu percaya Kemudian Iya Seharusnya rekening Apa Yayasan Tapi langsung Rekening dia Gitu loh Apa kata Nikita Mirzani Orang buta Kalau dikasih uang Ya mohon maafnya Akan tahu dia Gitu loh Tau kan maksudnya Kata Nikita begitu ya Mungkin maksudnya adalah Ya ketika Siapapun ya bunda Apalagi dari golongan Yang mungkin Tidak punya katakan ya Begitu Dampak duit segitu Ya bisa gelap mata Gitu ya bunda ya Walaupun ibaratnya Udah gak bisa melihat lagi ya Udah buta gitu ya Siapapun Ya namanya uang itu Bisa merubah Merubah segalanya Ibaratnya Orang yang udah meninggal pun Bisa bangun mendadak Kalau udah lihat uang segitu Kalau udah lihat uang segitu ya bunda ya Oke Jadi Maksudnya itu Memang dari Dari ini Untuk pembelajaran Semua yayasan ya Untuk pembelajaran Semua yayasan Karena menggalang dana Itu begitu sulitnya Membuat kepercayaan Para donatur Itu menjaga amanah Juga gak gampang Itu bener-bener Yayasan itu harus profesional Profesional sekali Bila perlu itu Makanya saya bilang Yayasan itu harus didampingi Pengacara Notaris Untuk urusan Bikin-bikin Sulat-surat itu loh Namanya Jadi kalau udah ada Donatur Terkumpul uang sekian Dialokasikan untuk siapa Untuk Mas Agus Nah itu udah ada Satu buku agreement Uangnya itu sejumlah berapa Untuk apa saja Apa-apa Berkerja sama dengan rumah sakit Mana Laboratorium mana Nah jadi uangnya itu memang Gak diberikan secara tunai Enggak Tapi semua yayasan yang mengurus Mas Agus terima beres Yang benar itu begitu Jadi bukan Terima uang Karena uang kalau Diterimakan Benar-benar uang Gede begitu Pikirannya kemana-mana Akan lupa Makanya kan Makanya kan Awalnya Teknopi itu kan Mempercayain Pihak Mas Agus itu Mengelola dananya itu Karena udah percaya Harapannya Teknopi Karena dia Melalui yayasan dia Kan wajar bunda meminta Ini dilaporkan Berapa uang masuk Apa aja yang digunakan Untuk apa Gitu kan Ini kan harusnya dilaporkan Tapi kan Sudah ketemu Dan memang terbukti Ini diselewengkan Sama dia Gitu loh Ini penyebabnya Kan gitu Orang yang membantu Dihianatin Ditipu mentah-mentah Gak dihargain Siapa yang gak marah Parhat Abbas Saya rasa digituin Atau Bang Hotman Paris Digituin Pasti akan Sama seperti Teknopi gitu loh Malah mungkin Lebih parah kan Di awal udah mungkin Lapor-laporan aja Mereka ke polisi Tapi kan Teknopi kan gak Ya jalan kekeluargaan Ini simpen Yayasan dulu ya Mas Agus Nanti Perihal kelanjutannya Mau beli ini Mau beli rumah Ataupun mau beli mobil Yang kita akan Sama-sama membantu Dan mencari Agar Tidak ditipu Ataupun tidak salah langkah Kan gitu ya Bunda ya Iya Kenapa gak dari awal tuh Diarahkan berobat Di luar negeri aja ya Kenapa gak diarahkan Berobat di luar negeri aja gitu Jadi ya memang Semuanya yang mengurus itu Harus yayasan gitu Iya kan terlalu pintar Pihaknya si Agus Bunda Iya Jadi disini yang saya sayangkan itu Coba dari awal Diarahkan tuh pengobatan Ke luar negeri Sampai tuntas Gak ada kejadian-kejadian Yang seperti Karena fokusnya Di kesehatan-kesehatan aja gitu Jangan Melenceng kemana-mana gitu Kayak gini ini kan Kayaknya kok Gini banget ya Apa Orang di sumbang itu Kok sampai kayak gini Orang tuh sudah Itu otomatis membuat Sangat-sangat Menurun Para donatur ini sekarang Sudah Gak akan kayak dulu lagi Segampang itu Orang dimintain sumbangan Gak akan gampang Dengan gara-gara Kasus ini Makanya disini Bunda Aku sih berpikir juga Gini sih Bunda Menurutku ya Secara kacamat Pandangan aku gitu Melihat Akhirnya pasrah sih Aku orangnya suka pasrahan ya Bunda Tapi kepasrahanku itu Aku serahkan kepada Tuhan Jadi yang mungkin Akan dilakukan Tenopi Kedepan ya mungkin ya Selain Mungkin ada Laporan balik gitu Yang saya lihat ya Dari Tenopi Ya akan Mau gak mau Menyerahkan uang itu kembali Donasi itu kembali Sepenuhnya kepada Mas Agus Ya Sama seperti yang dikatakan Mbak Nikita Mirzani ya Biarlah dia yang mendapatkan Gajaran Itu sih Bunda Itu udah sangat-sangat Bermakna sekali Mbak Yah Orang yang berdonasi ini Adalah doa Bunda Untuk dia Tapi doanya itu Dihianatin Ya biar jadi bala Bagi dia Berarti kan Tapi ya Itu tadi Kalau bisa Walaupun doa Jelek itu Kadang dikabulkan Karena kan memang Kalau doa orang teraniaya Ya kan Doa orang teraniaya Itu kan dikabulkan Tapi kan juga Disini tuh Dianjurkan Untuk tidak Berdoa jelek gitu loh Untuk mengantisipasi Doa jelek Doa jelek Sebagainya Doa jelek itu sebenarnya Gak boleh Doa jelek itu sebenarnya Gak boleh Padahal Kadang doa jelek Di hijabah Karena doa jelek Di hijabah Karena teraniaya Ya mungkin Dia gak doa Kalau doa kan gini ya Dia sedekah Mau ngeklik transfer Ya mudah-mudahan Ya Allah Ini Apa ya Membuat Kesembuhan lah Sumbang sih Untuk kesembuhan Mas Agus Amin Diteransper ya Ternyata dihianatin Bukan untuk pengobatan Dongkol dalam hatinya Itu yang disebutnya Doa yang keciprat Doa yang Spontan Spontan Keceplosan Tapi kadang-kadang Yang spontan Keceplosan Dan jelek Tadi malah di hijabah Karena sambil Dongkol Sambil teraniaya Makanya kita harus Hati-hati Dengan segala ucapan Hal yang ringan-ringan Sederhana aja Kita jangan terbiasa Mengucapkan kata jelek Karena itu Merupakan suatu doa Jadi saya setuju Ada apa Ustadz itu Yang mengarahkan Biasakan ganti Kata-kata yang bagus ya Jangan suka pakai Kata-kata yang Membuat nanti Hidup kita tuh Jadi terasa sempit Kadang kita ini Menderita tuh Karena-kara salah Gara-gara salah doa Gitu ya Misal kata kita lagi Ditelepon sama bos gitu Lagi dimana Aduh bos Kayaknya saya terlambat nih Macet banget Kita gak boleh loh Bilang begitu Maaf ini pak Kayaknya jalanan Penuh banget deh Jalan penuh begini Jadi ya saya usahakan Semaksimal mungkin Tepat waktu Tapi kalau misalnya Agak bergeser sedikit Mohon dimaafkan Jadi kita tuh harus terbiasa Apa ya Merangkai kata tuh Yang seindah mungkin Karena kalau dengan kita Ngomong jalanan macet Itu macet Rezeki kita Gitu loh Kan itu keluhan Apalagi kalau kita Pagi-pagi tuh udah Mengeluh Mengomel Dateng-dateng ke kantor Telat kan udah pasti Potongan gaji kan Karena absensi Kita tuh harus biasakan tuh Mengucap yang baik-baik Dan mengganti Karena Yang ucapan jelek-jelek Tadi takutnya doa Nyampe ke kita Doa jelek itu Bahaya Oke bunda Ini selanjutnya ya bunda Agus kan ini kan Saat ini merasa tertekan Katanya Batinnya Perasaannya Begitu pun Pihak keluarga Istri Wawa Dan yang lain-lainnya ya Termasuk yang para penerima donasi Padahal donasinya bukan ditujukan Untuklah mereka Tapi kenapa mereka mau makan Mau nerima Oke Terlepas daripada itu Masalah tertekan batin Terkait dengan Mas Agus Mas Agus ini Turus nongol Di media Terus nongol Kemudian Koar-koar Ya Kemudian jelek-jelein Teknopi Kemudian lagi Masuk ke tahap yang lebih serius Melaporkan teknopi Kalau cara-cara Anda seperti ini Kayak mana Batin Anda Akan tenang Ya Ketika Permasalahan kita Itu semakin Memuncak Banyaknya masalah Tekanan-tekanan Dari pihak luar Ya Menurut saya Diam solusinya bunda Diam dan berdoa Tidak usah Kalau misalkan Permasalahannya dari media Jauhi media Tolak media Saya rasa Ini udah kelar Dari kemarin Gitu Jadi jangan ngomongin Batin Kalau kamu sendiri Yang memulai Kamu sendiri Yang Buat batinmu itu Tidak tenang Sebenarnya Gitu loh Iya Itu tadi Orang itu kadang-kadang Gak mengingat Apa Apa istilahnya Bahwa kita itu punya Allah Punya Maha pencipta Gitu Kita tuh Kalau maunya Maunya Gitu ya Kalau maunya Maunya Gitu Coba kalau kita tuh Dikit-dikit introveksi Kita dikit-dikit Solawat Kita dikit-dikit Istighfar Namanya hati Itu bisa Sekeras batu Kalau kita Sekeras batu Ya gak mau berubah Ya kan Hati itu bisa Sekeras batu Kalau kita gak mau berubah Tapi kalau kita bisa Introveksi diri Bisa Solawat Istighfar Itu hati tuh bisa Lembut Perlahan-lahan Allah itu akan Membimbing gitu loh Jadi jangan dibiasakan Kita tuh keras hati Karena akan Keras beneran Keras beneran ya Biasa keras hati Keras beneran Kayak buat roti Roti yang gagal Jadi kayak batu bunda Bantat ya Oke bunda Ini terkait Mas Abbas Parhat Abbas Bunda Katanya dia nyumbang Ya Satu juta Ya Dia juga menyumbang Para donatur Para penyumbang Kalau Kalau udah nyumbang Ikhlas ini dong Gak usah diungkit-ungkit Ini Parhat Abbas Nyumbang baru kemarin Satu juta Kemudian dia Ungkap tuh Di media PR Saya nyumbang Satu juta Gitu Apakah Dengan dia Mengumbar Seperti itu Juga Termasuk Ya Apa yang dikatakan Dia sendiri ya Seharusnya jangan Ngungkit-ngungkit Gitu Itu dapet rindu Allah gak sih Menurut bunda Kalau udah Parhat Abbas Kembali ke niat Kembali ke niat Jadi Allah itu Menilai itu adalah Dari Niat dalam hati Nah niat dalam hati Itu yang tahu Ya diri manusia Itu sendiri Gitu Cuman kan Ada Kalau Menyumbang tuh Sebenarnya Tangan kanan memberi Tangan kiri Gak boleh tahu Sebisa mungkin kan Dirahasiakan Makanya kan Banyakan orang Menyumbang bilang Hamba Allah Ya supaya Gak terjadi ria Tadi Memang menyumbang Bagus Bisa untuk contoh Yang lain Menjadi Donatur Dermawan tuh Bagus Bisa menjadi contoh Yang lain Tapi kan dalam agama Sebenarnya disurahasiakan Kalau menyumbang-nyumbang Itu jangan dikasih Berarti gak berkah lah ya Yang dikatakan Parhat Abbas Baru nyumbang Satu juta Untuk Mas Agus ya Hanya Allah yang tahu Seperti itu ya Ya Tapi yang penting Kalau bisa ya Itu tadi Menyumbang itu Jangan ria lah Gitu Gak perlu juga Gitu loh Apa istilahnya Itu kan Hanya Allah yang tahu Dan Niatkan itu benar-benar Karena Allah Gitu loh Karena Allah Jangan karena netizen Jangan karena apa Gitu loh Tapi Bunda tadi ya Saya lihat di media sosial Bang Parhat Abbas itu Menangis ya Karena merasa Mas Agus itu Dijolimi Dijahati oleh Teknopi Gitu Ya Kita sendiri Kayak mana ya Bunda melihat Mas Parhat ini juga Sebetulnya Banyak drama juga Gitu ya Agus ngomong Ikhlasin dana Ikhlasin donasi Ke Teknopi Biarlah saya Gak nerima Saya sehat Dia yang sakit Kan itu disebutkan dia Pada saat melaporkan Setelahnya dia juga Mengatakan Udah saya Udah gak butuh lagi Donasi itu Saya udah ikhlas Gitu kan Kemudian disaut sama Si Parhat Abbas Ingin tetap Uang donasi itu Dikembalikan ke Agus Ya karena itu Haknya Agus Kata dia Nah dia disitu Mengatakan ya Kalau gak salah 3x24 jam Ditunggu Agar donasi itu Dikembalikan Nah disini Si Agus ngomong Ikhlas Gak usah lagi Dikasih donasi Karena itu buat Huruhara Tapi disisi lain Parhat mengatakan Ini harus dikembalikan Berarti udah ada Perbedaan Apa ya Pendapat gitu ya Bunda Ya dilihat aja Biarkan nanti itu Ranah hukum Bergulir Gak akan selesai Karena itu tadi Dikit-dikit ada perubahan Dikit-dikit ada perubahan lagi Gak akan ada Cepat selesai Ya ini Ini nanti yang jadi Apa namanya Akan muncul nih Muncul Akan muncul lebih dari Satu pengacara Mungkin ya Akan muncul lebih dari Satu pengacara Oke baik Bunda mungkin sudah Terlalu panjang Kita berdiskusi Mudah-mudahan Disini ada pencerahan Buat kita teman-teman Yang seperti kapal Yang apa ya Di tengah ombak ya Bunda ya Terombang ambing Seperti itu Betul Bang Den Oke Bunda ada yang mau disampaikan Sebelum kita tutup Ya Yang intinya itu Sekarang begini ya Bukannya kita ini Meremehkan Atau menghujat Atau menjelekan Mas Agus Dan keluarga Tidak Cuma disini Kita itu Berpendapat itu Sesuai hati nurani Gitu ya Sesuai hati nurani Kita kan gak kepingin Gitu gak kepingin Kalau kasus ini Berlarut-larut Gak selesai Lelah juga Bagi keluarga Mas Agus Lelah juga Bagi Teknofi Dan Yayasan Gitu loh Jadi Disini nih Harus ada Kesadaran Masing-masing Niatnya Nawaitunya Fokusnya itu Jangan buat Ingin Siapa dia ke pemenang Jangan Tapi inginnya adalah Selesai dengan damai Itu aja Oke Ya Jangan cari Perdebatan lah Oke bunda Kita izin pamit dulu Sampai sini dulu Bunda Nopi Ya Sehat-sehat selamat Ya bang Denny Ya terima kasih bang Den Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh